Video baru tantangan kuliner. Mari kita lihat apa yang diinginkan Emily kecil kita. Oh, itu donat. Keren. Ayo segera persiapkan untuk Emily tercinta. Aku sudah tahu bahwa aku butuh adonan untuk membuat donat yang khas. Sekarang kita akan menunggu sebentar. Wow, dan aku punya banyak adonan berwarna, jadi aku akan membuat donat berwarna untuk Emily. Dia pasti akan menyukainya. Kita isi setiap cetakan, dan kita tunggu. Donatku sudah hampir siap. Ternyata warnanya hitam bukan karena terbakar, karena ini memang warnanya. Ini gaya aku. Kita bisa beralih ke dekorasi. Ayo tambahkan darah musuku atau sirup stroberi. Sekarang hiasi semua bagian atasnya dengan krim putih. Mereka hebat dalam menggambar otak pada donat. Ini sangat menakjubkan. Tangan, aku butuh bantuanmu. Bawakan aku mangkuk di sana. Ya, itu bagus. Aku perlu menuangkan sirup stroberi ke dalamnya. Sekarang mari kita ambil beberapa suntikan sirup. Aku punya ide keren untuk membuat lelucon. Apa kamu mau melihat rahasiaku? Apa? Ini adalah darah. Nah, lihat itu. Wednesday, kenapa kamu membuatku takut seperti itu? Mayulah, itu hanya sirup stroberi. Apa kamu tidak mengerti lelucon? Sekarang kita kembali ke donat. Yang tersisa hanya menemukan sirup stroberi ke atasnya. Ternyata sangat enak dan juga indah. Mari masukkan beberapa jarum suntik dengan sirup ke dalam donat. Oh, donatmu kelihatannya enak banget. Aku tidak tahu apa yang keren tentang itu. Donatku kelihatannya enak. Aku tidak butuh sirup apapun untuk menambah rasa. Taburi saja semua dengan gula halus. Itu saja. Dan cukup untuk menjadi donat terlezat. Hmm, aku juga mau. Donat berwarnaku sudah siap. Mereka harus didekorasi dengan indah. Aku punya ide yang bagus. Kita akan meletakkan donatnya dalam bentuk wajah tersenyum. Sekarang aku butuh taburan berwarna. Oh, tidak mau dibuka. Ah, sekarang bisa. Oh, ayolah. Oh, bagaimana ini? Aduh. Wesley, apa kamu lihat itu? Tidak apa-apa. Aku akan membuat semuanya sekarang. Oh, sempurna. Donatnya dilapisi taburan berwarna. Kamu mau mencobanya? Hmm, semuanya terlihat sangat enak. Kecuali yang ini. Mereka sangat menakutkan. Aku tetap harus mencobanya. Hmm, mungkin ini enak. Dan apa ini? Jarum suntik? Tapi dengan apa? Kita coba. Hmm, ini adalah sirup strober. Selanjutnya apa? Ini pasti punya nenek. Hmm, boleh juga. Ini bisa lebih baik. Apa selanjutnya? Wah, donat ini sangat cerah dan seperti pelangi. Aku harus segera mencobanya. Aku memilihmu. Oh, enaknya. Ini pasti jadi pemenangnya. Aku menang. Hooray! Wednesday berhenti menakuti nenek dan Enid. Mari kita lihat apa yang diingat ke Emily kali ini. Hah, dia ingin smoothie. Keren abis. Ayah cepat masak untuk memberi makan, Emily. Yes. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi aku perlu... Cetakan. Dengan bantuannya, aku akan membuat gelas yang bisa dimakan. Aku hanya perlu memasukkan beberapa permen asam dan memasukkan semua ke dalam oven agar dia bisa meleleh. Sekarang kita tunggu. Cukup waktu dan saatnya untuk ditaruh keluar. Wah, aku punya kacamata yang sangat manis. Kita bisa makan dan minum darinya. Sekarang kita perlu menyisit Skittles benar-benar warna. Lalu tuangkan ke dalam gelas sesuai warnanya. Hmm, sempurna. Kita ambil permen merah dan tuang ke dalam satu gelas. Lalu sisanya kita taruh di sini. Oh, luar biasa. Sekarang mari kita isi semua permen dengan sedikit sprite. Ayo buka. Hmm, sepertinya aku mempunyai masalah. Oh, aku tahu. Aku punya ide. Nah, ini tidak berhasil. Semuanya malah memenai aku dan jadi basah. Sekarang aku jadi soda manis. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada yang tersisa dan aku bisa memakainya. Kita tuang. Nah, sudah siap. Sekarang kita tinggal memberikannya sedikit jeli dan juga krim kocok. Hmm, itu hebat. Semuanya berhasil. Bagaimana dengan kalian? Thank you. Eh, Nid, kamu sangat pintar. Aku juga akan membuat smoothie untuk cucuku sekarang. Tapi tanpa permen dan gula. Aku akan membuatnya dengan sayuran segar. Emily pasti akan menghargainya. Aku butuh tomat, mentimun, dan wortel. Bawang putih juga bisa dimasukkan. Nah, itu dia. Semua bahan sudah dimasukkan dan kita blender. Aku yakin baunya enak. Emily pasti menyukainya. Dia pasti suka smoothie yang sehat. Aku bahkan tidak akan memberikan itu pada siapapun. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat smoothie yang sangat lezat. Aku perlu menghias gelas dengan sirup strawberry. Selanjutnya, isi lebih banyak sprite. Kita perlu memwarnai semuanya jadi hijau pakai sirup obat batu. Ini warna yang sangat hebat. Tangan, aku butuh bantuanmu. Kamu perlu ambil krim kocok dari Enid. Hati-hati. Halo, tangan. Kamu mau ke sini? Nenek, kamu kan bermenabraknya. Hei, apa kamu mengambil krim kocokku? Kamu harus izin dulu. Oh, dasar. Kamu akan dihukum. Terima kasih, tangan. Kamu menyelamatkanku. Aku harus menambah krim ke smoothie. Oh, ternyata sangat keren. Di atasnya akan ada mata gami dan tabung hitam. Siap? Hmm, cembilan favoritku. Aku sangat menantikan semuanya. Ini ternyata aneh, tapi aku akan mencobanya. Rasanya ternyata enak juga. Dan permain gami ini? Wah, sangat lezat. Ayo kita coba smoothiesnya. Baunya seperti tempat tidur taman milik nenek. Dan rasanya seperti rumput dan sayuran. Tuh, gak enak. Apa yang dibuat Enid? Oh, semuanya terlihat sangat cerah dan lezat. Aku akan mencobanya. Permain favoritku. Enid, kamu yang menang. Hooray, aku memenangkan semuanya lagi. Ayo kita pelukan. Apa kalian siap memasak hidangan terlezat di dunia? Ayo lakukan yang terbaik untuk Emily. Dia telah menunjukkan kepada kalian. Bagi sebagian orang, ini adalah hal yang mudah. Tapi bagi sebagian, ini adalah hal yang susah. Oh, aku tahu. Mari kita mulai bikin spageti. Ini pasti sangat mudah. Kita masukkan ke dalam sana. Lalu, kita akan menunggu sebentar. Tangan, aku butuh bantuanmu. Periksa apakah itu sudah mendidih. Bagus, artinya dia sudah mendidih. Kita bisa masukkan spagetinya. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Bagaimana lagi cara mengetahui air mendidih? Spageti itu terlihat sangat aneh. Aku belum pernah memasak yang seperti ini sebelumnya. Aku akan membuat spageti sendiri saja. Acik! Oh, dia masuk ke hidungku. Maaf, aku tidak sengaja. Aku ingin membuat pasta sendiri. Dia akan memiliki banyak warna. Aku bisa membuat adonan yang luar biasa di sini. Pakai tepung dan juga satu butir telur. Ups! Nah, sekarang kita campur semuanya. Oh, sempurna. Sekarang, kita perlu membagi adonan jadi beberapa potongan besar. Dan mengecat masing-masing adonan dengan warna yang indah. Oh, adonannya sangat cantik. Sekarang kita perlu membuat bentuknya. Wah, lucunya. Emily pasti akan senang. Aku bisa makan pasta pelangi ini sendiri. Yang tersesatnya lah memasak. Spagetiku sudah siap. Letakkan semuanya di piring. Oh, uapnya sudah naik. Dia kehilangan semuanya. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku butuh saus tomat. Apa aku bisa mengambil saus? Terima kasih. Oh, astaga. Semuanya kena kepada aku. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku akan membantumu. Sini, bersihkan dirimu. Terima kasih, Anit. Kamu membantu nenek. Nah, dari mana tadi? Oh, benar. Saus tomat di spageti. Emily menyukai spageti dengan saus tomat. Dia pasti menyukainya. Pastaku juga sudah siap. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Ini harus dicat. Tangan, aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu membawakan kupa warna hitam? Bagus. Terima kasih banyak. Sekarang kita mengecat pasta dengan warna hitam sempurna. Itu membuatnya tampak lebih besar. Yang perlu dilakukan adalah menambahkan saus tomat dan juga matagami. Apa hanya aku? Aku harus segera lebih cepat. Pastaku sudah hampir siap. Yang tersisa hanya menyajikan semuanya untuk Emily. Wow, ini pastanya. Dia terlihat sangat aneh. Mari kita coba. Makanan hitam bukanlah yang paling enak. Dan apa selanjutnya? Hmm, enak banget. Nenek, cukup. Pipiku sakit. Dan apa selanjutnya? Wow, mie pelangi. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Hmm, ini sangat lezat. Enid, kamu yang terbaik. Kamu menang lagi. Aku tidak bisa berhenti makan. Hooray, aku menang lagi. Siapa sangka aku memang pintar memasak. Aku punya jepit rambut yang lucu. Taukah kamu untuk siapa? Ini untuk Wednesday. Jangan pernah lakukan itu lagi. Sekarang Emily akan menyaksikan gambarnya dan kita akan mempelajari hidangan baru. Wah, Emily, kamu salat. Kedengerannya sederhana. Aku rasa semua orang bisa mengatasinya. Ayo kita masak. Aku sering membuat salat untuk cucuku. Ini adalah hidangan khas dariku. Aku suka memasak semua mulai dari saru yang lezat dan sehat. Kamu hanya perlu memotong sayuran secara asa ke dalam piring. Tambahkan ayam dan beberapa roti untuk menyenangkanmu. Sekarang mari kita perut keju. Dan potongan kecil ini bisa dimakan. Wah, Nenek itu resep yang keren. Tapi aku akan membuatnya lebih mudah. Aku akan pakai pemotong sayuran dan memotong segala macam bentuk keren. Ini akan jadi bentuk bunga. Aku juga akan membuat salat dengan gayaku sendiri. Semuanya akan dilumuri cabai merah. Kamu hanya perlu merobek daun selada ke dalamnya. Lalu tutup dan buat simpul mentimun yang menakutkan. Sekarang kita perlu menambahkan perhatian pada monster cabai kita. Sudah siap. Wah, betapa kerennya semuanya. Bunga ini terlihat bagus. Apa ini sayuran? Aku tidak suka ini. Nah, apa yang ada di sini? Wah, ayam dan keju. Aduh, aku suka ini. Hidangan favoritku dari Nenek. Nah, selanjutnya. Ini pasti buatan Wednesday. Hmm, aku tidak suka buah zaitun. Aku memilih Nenek yang menang. Aku sangat menyukainya. Hore, akhirnya aku menang. Aku memang hebat. Aduh. Ini adalah mata gami. Stella punya satu mata gami. Berhenti tertawa. Hanya satu mata gami, tapi ini pasti enak. Aku punya ide tak membuat lelucon muncul di manaku. Aku akan pura-pura mentakut terjatuh. Mereka pasti akan ketakutan. Ini pasti akan sangat lucu. Kita tuangkan saus tomat ke mata. Sekarang kita ambil mata gami. Dan panggil Stella. Hai. Mataku jatuh. Oh, tidak. Apa kamu serius? Itu sangat menakutkan. Bahwa dia pergi dariku. Aduh. Aku tersedak. Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa bernafas. Astaga, kita harus menyelamatkannya. Nah, akhirnya. Hmm, enaknya. Sekarang aku akan memakannya lagi. Apa? Mata. Eli diselamatkan. Aku bisa menyelamatkannya matogamiku. Nah, aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enaknya. Nah, sudah habis. Eli, sekarang giliranmu. Aku dengan senang hati. Aku punya 10 mata jeli keren. Mari kita coba memasukkan semuanya langsung ke dalam mulutku. Gus, aku bisa membuat 10 buah sekaligus. Ah, mungkin memilikku juga aku bisa makan. Tidak, aku bisa memakannya sendiri. Hmm, enaknya. Aku mau satu lagi. Oh, dan satu lagi. Stella, aku tidak akan berbagi. Eli berhenti menetapku dengan seperti itu. Kalian tidak akan menerima apapun daliku. Aku sudah makan semuanya. Mata Gummy sangat lezat, jadi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa menahan diri. Oh, astaga. Apa, aku punya mata baru? Gus, aku seperti monster. Wow, itu Twix. Mereka sangat lezat. Eli cuma punya satu. Hmm, satu lapis Twix rasanya sangat lezat. Hei, hati-hati. Aku punya ide yang keren. Kita perlu memotongnya dengan gergaji mesin. Haha. Takut? Jangan khawatir, gergaji mesin ini hanya dibutuhkan untuk Twix-nya. Sekarang aku akan memotong batangnya jadi sepotongan kecil dan memakannya dengan senang hati. Astaga, itu sangat menakut. Tapi tidak apa-apa. Sekarang aku bisa makan ini dengan cepat. Hmm, enaknya. Sekarang giliranku untuk makan 10 Twix. Mari kita sikitkan semua bungkusnya. Siap. Aku belum pernah makan begitu banyak Twix sekaligus. Oh, ini pasti sangat lezat. Aku bahkan iri pada diriku sendiri. Hmm, keren banget. Aku punya ide yang sangat menarik. Aku bisa memasukkan Twix ke dalam batang susu dan itu akan membuat coklat kocok. Ini pasti akan sangat lezat. Aku bisa makan Twix dan meminumnya dengan susu coklat. Dua porsi makanan coklat. Ini pasti sangat keren. Oh, ini sangat hebat. Sekarang kita coba. Hmm, enaknya. Nah, dua kali lebih enak. Aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, Ed. Pertama-tama aku harus membuang semua bungkusnya. Ini akan cepat. Nah, siap. Sekarang aku punya ide yang bagus. Aku akan membangun menara Twix yang besar dan juga tinggi. Untuk ini aku butuh spatula dan juga Nutella. Bagus. Ini cukup untukku. Sebarkan Nutella di Twix dengan menara yang besar dan tinggi. Wah, menara Twix-nya sangat besar. Aku akan butuh tangga. Ini ternyata sangat mengenai selera. Nah, ada apa di bawah sana? Oh, jangan takut. Kami ingin mencobanya saja. Oh, tidak. Aku jatuh. Untung aku pakai helm. Dia melindungiku. Wow, Ellie punya 100 lampi sprinkles. Keren. Tapi Stella punya satu keripik saja. Mari kita mulai dengan Stella. Dia pasti akan menyelesaikannya lebih cepat dari orang lain. Ya, satu keripik sangat sedikit. Aku tidak tahan sama sekali. Bagaimana aku bisa memakannya? Aku bisa pura-pura jadi ilmuwan peneliti. Jadi aku bisa memberi satu keripik itu melalui kaca pembesar dan mengambilnya dengan pinset. Ya, itu berhasil. Dia sangat kecil. Saatnya kita mencoba. Kenapa kalian diem saja? Baiklah, sekarang giliranku. Aku punya 10 lapis keripik. Nah, tidak bisa dibuka. Nah, aku punya ide. Sekarang kita tinggal membukanya dengan geraji ini. Kita harus segera melakukan ini dengan cepat. Sekarang kita tuang ke atas dan dia akan segera jatuh. Nyam, 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 nyam. Hmm, itu berhasil. Gus, bagaimana pendapatmu? Aduh, mukusnya jatuh ke kepala aku. Bagian passwordku adalah saat kalengnya mendarat. Let's go! Sekarang giliranku. Mari kita mulai dengan satu paket. Hmm, enak banget. Aku bisa makan ini dengan waktu yang lama. Karena aku punya 100 lapis. Oh, tidak. Hei, berhenti. Aku harus pakai helm sebelum sampai ke kepala aku. Ellie, berhenti. Aduh, itu menyakitkan. Apa yang kamu katakan? Maaf, tapi aku sibuk makan keripik. Kalau gitu, kita akan perubahkan seluruh tumpuk keripikmu. Oh, tidak. Nah, kita hebat. Aku tidak bisa bangun. Apa hanya aku? Apa hanya aku punya satu tulang? Ya, baiklah. Aku akan mencobanya. Hah, mengerikan. Aku punya ide. Aku bisa mau nanam benih ini. Aku butuh kuat berisi tanah dan juga skop. Nah, sudah siap. Apanya akan tumbuh? Tidak ada yang tumbuh. Ini harus menunggu sangat lama. Nah, sekarang kalian bisa makan dulu. Baiklah. Sekarang aku akan memakannya. Ini pasti sangat mengerikan. Oh, tidak. Aku harus mengerikan ini dengan Coca-Cola. Nah, ini dia penyelamanku. Tunggu sebentar. Boleh aku meminjamnya sedikit untuk menyeram benihku? Sekarang semuanya pasti tumbuh dengan cepat. Kita perlu menunggu sebentar. Wow, benar. Aku bahkan tidak menyangka itu akan bereaksi seperti itu. Wah, lihatlah itu. Ini keren banget. Dan aku harus memakannya. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Sangat mengerikan. Ya, ayo makan semuanya. Aku sudah selesai. Sekarang diliranmu, Stella. Aku sama sekali tidak menyukainya. Kita perlu menemukan sesuatu. Oh, benar. Girls, ada apa di sana? Nah, bagus. Sekarang saat mereka tidak melihat, aku akan membuang semua brokoli dan papa sudah memakannya. Aku sangat pintar. Tidak ada apa-apa di sana. Hei, apa yang kamu dilakukan, Stella? Membuang brokoli? Itu tidak akan berhasil. Sekarang kita akan menangkap semuanya. Maguk ini pasti memuat beberapa brokoli. Dia pasti harus memakan semuanya. Nah, bagus. Aku sudah makan semuanya, teman-teman. Benarkah? Kapan kamu akan makan ini? Ayo cepat makan brokolimu. Ini adalah favoritmu, kan? Oh, ini sangat mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Ya, sayang sekali aku harus makan semuanya. Aku mau kue. Segera siap? Ya, aku bisa. Baiklah. Aku belum pernah membuat kue sebelumnya. Jadi, bagaimana ini? Oh, aku tahu yang harus aku lakukan. Nah, kita pukul semuanya. Tidak begitu. Ah, harus digulung. Baiklah. Nah, lihatlah. Nenek membuatnya dengan sangat indah. Dan dia sudah memasukkannya ke dalam oven. Oh, bagaimana dia bisa bagi begitu cepat? Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengetikkan mata. Hmm, mungkin hal ini bisa membantuku. Aku tahu. Sangat mudah baginya untuk memotok bentuk bulat. Apa selanjutnya? Skittles? Aku suka. Kita masukkan dia ke dalam kue yang besar ini. Dan kita masukkan ke oven. Hah, inilah yang aku tahu rasanya. Kue itu sangat mudah. Yang penting jangan berlebihan. Lihat saja kue-kue yang harum dan lezat ini. Oh, luar biasa. Nah, kuemu jauh lebih sempurna dariku. Sekarang aku akan tunjukkan apa yang arti kesempurnaan. Lumah sebagian halus dan juga dengan krim. Dan boiler. Rumahnya sudah siap. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan benar. Nah, selesai. Tambahkan gula halus di atasnya. Dia terlihat seperti salju. Oh, ya. Ini sempurna. Hmm, sempurna. Oh, ya. Apa ini? Oh, kueku. Dia terbakar. Oh, tidak. Sekarang dia akan habis terbakar. Hmm, sayang sekali. Wah, aku tidak bisa membuat kuenya. Baiklah, silakan dicoba. Wah, mulai dari mana? Apa ini? Dia terlihat sangat tidak menggugah selera. Dan yang ini lebih baik. Dan yang ini seperti rumah. Wah, sangat cantik dan sangat lezat. Hmm, enak. Aku tidak akan mencoba yang lainnya. Rumah ini jelas pemenangnya. Selamat kepada Chef. Oh, tentu saja aku menang. Sudah lama aku tidak makan burger enak. Aku harap kalian bisa membuatkanku sebagai sukses. Oh, ini mengerikan. Aku tidak mau membuat burger dari ini. Oh. Hmm, jika aku membuat burger untuk adikku, dia pasti akan menyukainya karena ini akan terbuat dari Nutella. Semuanya suka manisan. Dan semua orang pasti suka marshmallow. Keren, kan? Aku tidak tahu. Apa ini burger? Lagipula, semua orang tahu bahwa burger asli harus punya peti berari yang terbuat dari degeng asli dan juga lezat. Inilah yang akan aku buat. Oh, apa yang dilakukan Chef? Oh, tidak buruk. Nah, selanjutnya. Kita akan membuat hidangan dengan cinta. Aku tahu itu. Sekarang mari kita taruh dagingnya di atas panci. Tunggu sebentar. Dan jangan lupa dibalik. Hmm. Nah, bagus. Apa yang kamu lakukan di sana? Haha, jangan takut, nenek. Aku sedang membanggang marshmallow. Bagus. Tambahkan ke dalam burger. Sekarang, masukkan Haribo. Dia adalah permain karit favorit semua orang. Tada! Burger terbaik di dunia sudah siap. Hmm, aku juga harus bersaing dengan para ammeter ini. Jangan sampai perhatian kita teralihkan. Burgerku hampir siap. Tidak ada salahnya menyajikan burger seperti itu, seperti di restoran kelas atas. Sekarang, kita kumpulkan semua bahannya. Lapisan pertama sudah siap. Kita taruh sisanya. Bagaimana kamu suka burger ini? Kita bisa memakannya sepanjang minggu. Dan ini pasti akan sangat lezat. Nah, aku siap. Seperti biasa, dia membuatnya sulit. Burgerku jauh lebih sederhana. Jangan lupa kombinasi mayonaise dan saus tomat. Semua orang suka kombinasi ini. Oh, indahnya. Eh, apa yang kamu lakukan di sana? Maaf, nenek. Aku hampir lupa menghis bergerakku. Semuanya sudah selesai. Jangan khawatir. Nah, ini saatnya untuk mencoba. Wah, lihat burger besar ini. Kita bahkan tidak bisa menggigitnya. Hmm, besar banget. Dan sangat lezat. Apa selanjutnya? Yang ini kelihatannya bagus juga. Aduh, dia malah berantakan. Wow, dan yang ini terlihat sangat tidak biasa. Sekarang kita coba. Sepertinya ini akan sangat lezat. Astaga, burger ini sangat manis dan juicy. Ini sangat lezat. Siapa yang menang? Menurutku yang ini adalah yang terbaik. Ya, aku menang. Kamu tahu apa yang lebih aku suka selain burger? Nangget. Kalau gitu, buatkan aku. Nenek, bangun. Kita harus segera memasak. Oh ya, nugget itu mudah. Ayo tambahkan sedikit minyak ke pengorengan. Nah, itu dia. Ambil ini, anakku. Aku mau mintamu untuk menuangkannya dengan hati-hati. Hmm, tidak berhasil. Oh-oh. Kamu memang sangat ceroboh. Oh, aku bilang hati-hati. Kamu harus belajar dengan baik. Baiklah, aku harus memotong ayam ini jadi beberapa bagian. Dan pecahkan telur ke dalam mangkuk. Sekarang kita kocok. Lalu celupkan potongan itu ke dalam telur. Lalu ke dalam tepung roti. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal menggoreng nugget di penggorengan. Dan selesai. Oh, aromanya luar biasa. Nah, tidak buruk. Seperti di kantin. Di restoran sungguhan hidangan ini disiapkan dengan cara yang berbeda. Sekarang kamu akan melihat semuanya sendiri. Jangan berkedip. Jangan lupakan cairan ini. Kita perlu menambahkan pertunjukan nyata. Nah, seperti ini. Hmm, berhenti. Kenapa harus repot-repot kalau ada nugget yang sudah jadi? Aku hanya tinggal melapisinya dengan keju dan juga citos. Sekarang aku akan menambahkan dengan benar. Nah, ambil itu. Mari kita lihat apa yang kita dapatkan. Lapisan sempurna untuk nuggetku. Kita masukkan nugget ajaib ke dalam penggorengan. Oh, sangat indah. Semoga kamu menyukainya. Nah, silakan dicoba. Aku hampir lupa bahan terpenting, yaitu saus tomat. Sekarang semuanya sudah siap. Selamat makan. Wah, presentasi yang luar biasa. Sekarang kita coba. Hmm, sejujurnya tidak terlalu enak. Lapin nugget ini terlihat sederhana, tapi menggugah selera. Nah, inilah yang aku inginkan. Apa selanjutnya? Wah, nugget dengan tongkat? Ini sangat nyaman. Hmm, dia sangat renyah. Dan ada kejunya. Ini pasti jadi pemenangnya. Selamat, Nancy. Hooray. Aku ingin mencoba pizza yang enak. Tentu saja. Itu mudah. Aku pasti bisa membuatnya. Aku punya saus yang sangat cocok untuk ini. Kita taruh semua di atas adonan. Jangan lupakan kejunya. Dan sosis. Oh ya, kita masukkan pizza ke dalam oven. Kita tunggu. Oh, astaga. Haha. Oh, adonanku jatuh. Oh, nenek. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa membuat pizza yang sempurna. Siapa yang butuh pasta tomat jika kamu punya marshmallow? Nah, seperti ini. Sekarang, kita tambahkan. Kamu bisa menebaknya, yaitu Skittles. Kita akan menggambar pelangi sungguhan pada karya ini. Cantiknya. Bagaimana menurutmu, nenek? Keren, kan? Menurutmu itu keren. Adonan biasa dengan warna biasa itu membuasan, kan? Tapi adonan hitam? Ini pasti berbeda. Haha, sekarang mari kita gulung dengan baik. Tambahkan pasta tomat. Tentu saja, kita harus membuatnya rata. Lalu, kita parut lebih banyak keju. Dan tentu saja, bintang dari hidangan ini adalah udang. Tambahkan lebih banyak. Dan juga kerang. Jangan lupa tomat jari juga. Boilah, pizza cantikku sudah siap. Ini seperti di restoran terbaik. Kita tinggal tunggu sebentar. Sepertinya sudah waktunya untuk mengambilnya. Nah, selamat makan. Pizza aku yang hebat. Punya aku boleh juga. Sekarang saatnya mencoba. Pizza ini sangat aneh. Apa ini kerang? Aku benci makanan laut. Terutama pada pizza. Ya, aku bahkan tidak mau mencobanya. Yang ini terlihat memegah selera. Ini ada skittles dan marshmallow. Ya, lumayan. Tapi aku berharap lebih. Oh, pizza ini terlihat sangat sempurna. Inilah yang aku inginkan. Wow, ini enak banget. Ya, inilah yang jadi pemenangnya. Selamat, nenek. Kemenangan yang memang layak diterima. Ya, aku hebat.